Intro Utang ke dunia itu sepira cocoknya Udang-undang ini Utang ini tambahin negara Tambahin Arab Kok misalnya 500 rombongan ini Dan semua bangga Ini karena cemas Karena ada Cina yang sasi di Indonesia Maka Raja Arab datang Dan puji-puji harus Kui takkan Daniel Kui Raja Arab Siap-siap Dia ingin Arab Supaya suatu hari Kalau ada kudeta di Arab Saudi Dia lari kesini Bener Nanti dia minta suaganya kesini Itu satu Yang kepentingannya kedua adalah Lagi ke Indonesia Malu tidak kaluhiran Maka dia Sogok dengan uang banyak Laksa ini saya bayangkan Loh Ketek kok dikirim Mua uang semua nge-kei Ayo ketek nih Loh Kedesa dikirim Berkeranjang-keranjang uang Sekarang Loh keranjang muka wali Loh uang Ayo ketek nih Tentang Uang ku ini suanku Wesosok merampok Wawah 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 Sudah setahun kira-kira saya beresini Nah itu pertanyaannya adalah Saya Merasa bersalah Dulu dan kangen Ataukah saya bersyukur Kedua-duanya Saya Merasa bersalah Wawah Kata-kata Sampai Tapi di lain Lihat Saya Menyatimkan Anda Secara cinta Dan ilmu Selama satu tahun itu Membuat Anda Menjadi Anak-anak yang Lebih tangguh Dari seharusnya Lebih Tiaru Dari seharusnya Nah gue Tak gendom terus Tak susun terus Gue tak bayi terus Anak ini kan Terus Nganti wani Ngunak-ngunak Gede dosen barang Nah ya saya Uang sekolah Kicam Satu-duh Budunnya Banyak Malah Di Kompen Kompen Di Kekuat Sipan Neng Dinti Wah bayar Nggak Mendapatkan Hak Ijan Nga Satu-duh Ijan Dibuduri Wakan Melan Akurah Sekolah 5 Go Sibu Membayar Ini Membayar Kompor Yang Ngelat Baik Duit Membayar Sekolah Malah Kekuat Malah Penuh Ini Diukur Rukur Ini Rapot Abang Rapot Bisa Lepas 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 Gini Jadi Anda Tidak Bisa berfiah Kepada Bersyukur Atau Menyesal Karena Kedua-Dua Hidup Hidup Bukan Ninggined Top Sementara Disini Kamu Simulasi Bahwa Kamu Suatu hari Akan Disini Hidup Bisa Sebut Selamat Selamat Dialektis Itu Semua Tentara di Negara Kita Karena Masing-masing Statis Dari Tauk Apalagi sekarang kita terjebak pada peran identitas Jadi begitu muslim Padahal menunggu lagi Dalam kemuslimannya bisa kufur Di dalam kekafirannya bisa islam Begitu jadi adus Yang muslim Kue mising cewol itu berarti Lumayan Selama kue turu isi geluntangi Terus lumayan Cuma pemahaman kita mengenai islam kafir Munafik, musrik itu Distatiskan Sehingga kemudian kita mengkategorikan Mengkategorikan orang Mengkategorikan orang Iki muslim, iki kafir, iki monafik, musrik Iki masionalis, iki islamis Iki dua satu dua Iki 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 neka tembalkan Sampai dikit Jadi kita terjebak pada peran identitas Padahal Jadi kuncinya menurut saya adalah Malam ini kita harus Rode ombul dulu Sampai parang yang boleh Sebaiknya saya salah kawetani Kau ya salah Informasi juga salah Yang sampai ke anda itu Mengenai hidup ini salah Mengenai islam ya salah Terus oke banget kue salah itu Maulid nabi weh Maulid nabi ke robbil awal Maulid nabi weh Maulid nabi weh Berarti kenabian kasusnya adalah Wahyu pertama Maulid mus Riặt Itu pada Tatal tujuh belas Namun nah Tapi maulid nabi itu adalah Muzidul Ukur'an Taruh gradi cesok Ramadani cesok dimulai Galian cara meng importantly Maulid nabiktri Muzidul Ukur'an atau Muzidul Ukur'an kunstri Mamental at right Maulid nabi Terus gali populyi Rabi weh Allah maulid Muhammad bin Abdullah Nah dimaknya kita akan bikin maulidunur, maulid makhluk yang cedakan Allah yang pertama Dan itu tidak terikat oleh tanggal karena pada waktu itu belum dimulai hijriah maupun masa ini Jadi saat karup-karupnya awan itu, bunyi itu, taruh dirawah itu karena sudah universal Kalau bahasa Jogja sudah pangguran Sebuah pangguran, sudah jalan-jalan yang pemenfaat pangguran, itu pangguran namanya Ini dari sangkamparang ini, ini menjawab KB itu harus saya tahu Nanti saya akan tanya berikutnya, tapi harus dengan landasan itu sih, landasan sangkamparang Jadi orang yang takutnya misalnya, ini negara ini sepuluh-puluh Saya bilang, aku ini begitu sekolah, begitu dari pegawai negeri, begitu dari presiden, dari menteri, aku ini dari ternak Kamu ada di dalam kandang, dan kamu mengertinya kandang itu Tidak ada di dalam kolam yang berganti-ganti fungsinya siji, jadi ikan dalam kolam Kalau ikan dalam kolam, dia tidak bisa memahami kolam, kalau dia di dalam kolam Jadi ayam dalam kandang, ikan dalam kolam yang tidak ada, jadi karena cinta saja di situ Ini orang bisa analisis, begitu anda nanti keluar dari kolam, baru bisa mengukur ledarnya kolam berapa Ada berapa ikan dalam kolam, jadi gue, ayo boleh kewan apa? Kalau jalan kolam, jadi apa? Kalau jalan kolam, jadi, saya ingin naik semutu, menang daratan, jadi apa? Jadi, merdus Merdus ya Jadi, saya merdus kan agak lebih eksploratif, jadi merdus-merdus Tapi tidak cukup ikan dan merdus, tidak cukup kue, tetap putu, bisa di makyai ini kita belajar menjadi burung Kalau kita, kalau kita juga harus punya mata pandang burung, sehingga kita Semua salah persepsi, opoe salah persepsi, kapoli saja tidak mengerti masalah Nah, presidennya tidak perlu mengerti masalah karena dia lebih besar masalah Memahami masalah, dia obyek dari penelitian tentang segala macam masalah Dan itu, hanya bisa anda pahami kalau kita sangkan parang, sehingga sangkan parang ini gini, sehingga luruh, luruh, jiji Guus jelalang di khalifah tau Ini jahilun, di lati khalifah, terus pemahaman ini di sekolahan karena di pengajian khalifah ini apa selama ini Pak Elias? Banyak-banyak Pemimpin Kuing yang gunaku sorok, cap, menitap apa Khalifah kok pemimpin Oke, bisa dikonteksualisir ke kepemimpinan, pengelolaan, pemerintahan, governance, management bisa juga Tapi kan posisionalnya harus jelas Kalau saat ini, misalnya gini Ini oke banget ya tadi ya, rawa ya Oke banget ya Jadi misalnya gini, di Qur'an tidak ada Tidak ada Ngomongkan dari pemimpin, bukan? Sering diurus Qur'an adalah Sinawa milih pemimpin Orang kowei dari pemimpin, bukan? Orang anjuran dari iman, bukan? Sering dihadirkan adalah ketakatan Yaitu kepatuhan Tiba, dan gitu Terus ditambahkan di Mardi, ojo kue ojo jauh lo poso Jangan menawarkan diri untuk menjadi penguasa Selama ini juga saya sudah menjalankan selama hidup saya Sampai umur sudah papa takwiki Kabeh harus mencapai apa-apa di dunia Ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pengusaha Ada yang menjadi duit tanah Tetang juta setengah hektare sebuah uangnya Indonesia Ada satu panggulomerat yang kekayaannya Lebih 100 juta rakyat Indonesia Saya yonok Bisa-bisa mengerokok dari Hanya 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 Apa Hanya Terus Hanya 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 itu bayangkan sebagai tangkap sebagai karakter asal benar yaitu orang-orang yang kafir tapi gagah dalam kekafirannya dan memilih kekafirannya itu dengan jujur aku kafir aku orang percaya jantan dimulai dari singa atau jantan ketimulai Indonesia ini mending kafir baik misalnya gitu karena aku ini Pancasila ini ada teman karena aku itu anak yang maha isa ini ada teman aku ini banyak yang rapi ini ada yang berkawal di gojumu mending ada yang rapi ya aku lalu sabun baik lebih baik tidak kawin daripada kawin tapi tidak beneran lebih baik lebih baik anda tidak berkuhan daripada berkuhan tapi anda menyakiti hati Tuhan nanti cobol-cobol merayanya nah asal benar ini orang yang tegas aku kafir gue sebagian distrik kok nanggu kok nanggu bulldozer gini tapi ada yang bagian waku benar ada di koran waku itu terdiri dari manusia dan jen juga waku kayu bakarnya kayu bakarnya itu harus kayu Pak Sabade disebut kayu bakar itu jangan lantas membayangkan kayu ini kayu bakar itu sebuah kategori atau sebuah karakter sesuatu yang dipakai untuk memelihara pembakaran kita sebut karena karena kebiasaannya yang dipakai di zaman ibu-ibu bapak-bapak bapak-bapak yang kuy kayu artinya kita sebut kayu bakar tapi intinya adalah apa saja yang dipakai untuk memelihara atau memperbesar proses pembakaran yang memelihara jadi ojo ojo koyo CSD ditakomi buruni di kelim cek point menanam bunga di pot satu plastik dua keramik tiga apa keramik cek tanda nasi plastik keramik sama keranjang terus CSD ini jawab keranjang distroket merah sama gurunya soalnya kuy nengkwi nengomai poti plastik sementara murid eku nengomai pungur gokiri bapak-kiri keranjang si bener si bener kan bocah itu lagunya pokok karena dia berpikir pot itu seperti yang dia tahu bukan dilihat inti pot itu apa sama dengan Islam itu mulai kapan mulai ikhrop jadi mulai ikhrop umur 40 tahun Rasulullah dari mulai ada Islam berarti Rasulullah selama 40 tahun sebelumnya itu kabir berarti bapak-ibunya Rasulullah dulu tidak nikah secara Islam maka mereka bersinah jadi Rasulullah itu ajada tahu bagikan tapi mulai mikir ikan dalam kolam mikir itu yang laya sukur geleng jadi burung dan burung itu istimewa wajarilah kata burung di algoraf utama yang menyangkut intelijennya atau penelitian utama masalah rohania dan teknologi yang di laboratoriumnya Nabi Suleman itu adalah hut-hut kepala kepala litinya belum betul ini sebuah poin lagi sebuah eksplorasi lagi pokoknya manu istimewa bisa jadi manu terima di asrama gereja di asrama gereja itu menginapnya selama kita workshop dua bulan di sana itu kondok-kondok itu ini kayak asrama selamat pesantren kamar madini jajan sama gari tak lu ngak kio wopo tajep lak kio wopo tegi terus begitu terus muntuk ngapot emang tak sunti gino ngapot saya takkan sabar saya tidak cedong ya seneng Indonesia saya tidak berasa kalau negara Indonesia itu sakit apa rasa tenang baik Indonesia itu sakit sejak tidak merasa sakit kalau merasa sakit dia malah jadi sakit karena dia tidak merasa sakit akhirnya tidak ada sakit yang itu orangku dunia isim malah bangga dan seterusnya ya ini poin lagi yang juga sangat luas oke tak terus no soal sangat barang tadi Khalifah tadi Khalifah karena disebut pemimpin oke khusus untuk masalah-masalah sekarang kan kata Rasulullah jangan jangan meminta kekuasaan artinya jangan menjalankan diri untuk menjadi penguasa selanjutnya aku bisa ngelakonin aku ngantilah cedong aku ini aku ini rasa ngelakon seolah aku ini cedong untuk penggawaian merakyatnya swasta ada yang penggawa ini kebun ada yang instalasi listrik ada yang pegawai dan seluruh main aku ini tahu cedong nanti sudah beberapa tahun ini aku ini profesi cedong sampai akhir ini murid-murid yang aku juga itu tidak cedong mendapatkan jadi aku aku itu Ustadz no yoga ulama yoko menek seniman yang rakyat kami jadi pengusaha lain itu jadi aku orang-orang duit cekla no popo jadi cara meurep aku langsung pokoknya aku nampu bualas aku nudah emas rong-rong windal kembali tak pecah tak didili tak gesak krikil-krikil itu harus mulai asap dite tak dor itu cukup berbic anggunnya orang kuintal lente aku nubalas sebenarnya tak cukup emang itu kalau tidak ketahuan siapa 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 orang sing ngerti naik wimas menganggut tau aku orang nanggak berbicara itu itu menunggu air laku harap itu dius kembang itu kembang kenapa rasulullah menyuruh jangan mencari jangan meminta kekuasaan rasanya gitu karena kalau kamu mencalonkan diri Tuhan tidak ikut campur terhadap resikurasi bumi terus jadi Pak Ilyas harus menyarun rektor terus gue jalan ayo kono mencet tanggung diri beneran akhirnya gitu nah gilum gue 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 jalan namen lu melani gue orang gilum orang melu ngelindungi gue orang susah itu kita makanya dulu kita punya rumus gue pilih jadi tadi Pak Ed apa tadi ma apa tadi direktor apa tadi sopir nah gue tadi direktor orang dari atas tapi gue tidak mencet segala sesuatu nya mencet gue tadi sopir di direktor yang terke barang direktor yang mencet seluruh resiko dari pekerjaan mulai saja ada mungkin 2 bos besar yang namanya Allah swt Allah jadi gue melakukan apa ini kamu temukan ini perintah Allah maka Allah berdampun terhadap resiko yang mungkin akan menyembah anda melinti gue nah abie ini nganti saya dik ya meng milih Rp jadi dikong nampu yang kemanut soalnya naik sing ngan abie lah coba abie abie di rumah sana dukun abie abie di rumah sana tabib abie abie di rumah sana ulama abie so ya oke berjaya dikong ya lo ngomong duang tak sepul ya gue enggak duduk aku bisa kecanda karena aku kurang ngerti saya akan memah saya akan manusia saya tidak punya perkuatan apapun saya tidak mampu menyembuhkan maka yang saya lakukan adalah yang saya lakukan adalah menjalani siklus terus jalan terus jika itu terus aku mempunyai terus aku mati berarti berarti benar-benar benar-benar belum benar-benar aku bertemu aku yang mengatakan dikira itu yang membatalkan engkau yang berkahwin jawa Kalau saya merasa bisa Hancur saya Dan anda harusnya ganti itu Dan itu kan sama-sama Kita jalankan bersama Ada itu namanya khilafan Yang bisa jelaskan Jadi ada kerjasama antara Tuhan Anda sama saya Ditambah dorongan dari sahabat Rasulullah Mekanismenya begitu Bukan Bukan penggalan ini sakit Disembuhkan oleh seseorang Seperti orang mau dari rumah Ini kerjasama Khilafan Berarti Yang harus anda pelajari sekarang ini Bukan Bagaimana menjadi pemimpin Tetapi Anda harus belajar Sejak sekarang Pemimpin ini singkipir Jangan berdebat Yang pakai Kalau MO pakai AHWA Atau pakai ADART Kalau Indonesia pakai khilafan Atau pakai demokrasi Mungkin sih Mungkin sih Mungkin sih Yang benar sih Tanggungan Demokrasi Itu Kepaksa Mungkin sih Mungkin seorang Dalam Soalnya demokrasi adalah Mekanisme yang paling rendah Derajatnya Dimana Seorang ulama Seorang pastor Intelektual Kalau bukan becak Haknya sama Yaitu satu suara Itu kan serendah-rendahnya Beradaban Seharusnya memilih pemimpin Itu nomor satu Kualitatif Subsansial Maka dia harus melalui Satu proses sosial Yang panjang Itu yang dilakukan di Iran Itu yang dilakukan di RRC Sehingga mereka unggul Jadi pemimpin Dulu ke campung Baru kiri rata menggur Menggur Onggong-onggong Nanti ketok Nusin nasional Jadi kita milik pemimpin Tidak waktu pilkada Milik-pemimpin Di sehari-hari Di gelap sopo Yang singgir-gelap Anjan Moncer Kan gitu Jadi mekanisme Sosial Budaya Masyarakat itu Adalah proses Untuk Mencari pemimpin Sehari-hari Pilkada itu Men resepsi Sekarang kan Milih pemimpin Yang paling kurang Ajar Di Indonesia Yang menggul Badi Jalini KMP Lawan KIH Ini tekan Selanjutnya 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 Kuali sini ABC Lawan DEF Ini misal ADF Lawan CE Itu Sekarang-sekarang Badan Ini segi Lalu Kalau Kalau memang Demokrasa Republik Ya Pengisar Demokrasa Sama Lepuk Berikan Petir Muno Jadi Membisa Unda-undanya Membolehkan Kita Terus Limpu Maka Kalau saya Kembalikan Kemeraka Maka Ada Waktu Tidak 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 ini apa tulisan yang dasar menunggui jadi guru-guru ngecipa rapi dasar-sabitul nah itu waku dunar nah anda jangan jadi waku dunar anda bukan ketika-tikanya anda bukan asadunar anda bukan waku dunar karena anda orang maya orang maya cerdas bugelem tekong meneh nanti esok tanpa pamrih kejoko golai ilmu ngekusti Allah wih naik orang nguh suargo aku demo opos yang digolai ini ngekandang usahaan ngekaknya opos yang digolai kejoko berkai kusti Allah tekan terus sama kusti Allah dan tetesan ilmu sedikit-sedikit dari Allah kan begitu nah yang ketiga adalah gila bunar gila jama dari kalp kalp itu artinya kalpun itu kalpun kalau kalpun arti kalau kalpun itu gire berarti jamaannya gila berarti anjing-anjing meraka atau orang bikin lagu judulnya anjing-anjing meraka anjing-anjing meraka itu yang nah ini baru diagnosis tadi ini mesti merekot di orang sang bimu ini nah kafir itu tadi jadi misalnya saya dikui gak di kapal nabino saya dikui kalau kalau bandir tadi kuih caranya mau verifikasi sehingga luka uga ke kapal dia saya dikui ini nah biar itu tadi menurut nabino apa orang melu sing melu murdu kapal sing orang melu murdu kapal nah saya dikui ini apakah seseorang masuk kapal itu berdasarkan ideologinya atau berdasarkan sing di sing badan kira-kira sing selamat murdu kapal yang melu kapal menurut nabino saya dikui jadi orang saiki lah orang-orang bergabendara apa salah apa apa elek orang saiki bertindak berdasarkan nanti sing luwe badi nanti sing sing luwe memuntungkan nanti sing selamat kan jadi kalau sekarang tidak mungkin ada dikata nabino karena akhirnya kok mesti sing luwe kira-kira kapal mongsi boleh selamat boleh selamat dong gitu loh ahok menang melu ahok ahok kalah melu musuhi ahok kan gitu nah itu kilat-kilat itu sekarang makin banyak jumlahnya di Indonesia jadi orang-orang yang munafik itu satu orang munafik lebih merepotkan dibanding seratus orang munafik mak kerengan ini tetap nah ikan kafir ayo gitu ya mak munafik ini mak bahasa mulai ini yang musuh dalam selimut aneh musuh dalam selimut tak penang nah maka idim jawa yang luar biasa musuh mungkin yang kelahan jadi bukan hanya musuh dalam selimut tetapi itu seperti duri pisau berduri yang menempel di ketiak kita jadi kue turu meru kue adus meru kue 6 dinding meru pokoknya si mulusnya ngira-kara korlan munggeng canglaan-cangglaan itu kelahan itu jawa punya pengalaman yang luar biasa ya pak sehingga punya idim itu oke nah jadi kilat-guna adalah orang-orang yang munafik gitu ngerti yaw naik kuih bener orang dilakukan meronat ini makanya kan kita punya perdoman sengsoro kueyomopo nek kuih bener mungguing kusya Allah tak lakonan pena kueyomopo nek kuih kusya Allah rasmen aku radun lakonan kan lu jadi itu kan prinsip kita sebenarnya dan begitu kita lakukan sesuatu yang kelihatannya menyengsarakan itu ternyata sangat hemat dan anda ini sudah memasuki wilayah-wilayah kenikmatan yang tidak dialami oleh banyak orang di luar sana meskipun sebenarnya kenikmatan maknya sudah menyebar luar biasa dimana-mana justru di tengah-tengah perang identitas ini Pak Saranti itu justru saya makin menemukan dimana saja saya datang itu ternyata orang keracunan maknya itu sangat banyak termasuk Cina-Cina namun krisis-krisis dengan keluarga Cina itu terkenang gue nangkus aku warga saya sekeluarga ini katolik tapi namanya boleh cina itu warga aku nang warung nang restoran mbak Tia ustame mati makan gaya jika sudah diparuhindayar sampun diparuhindayar kalian Pak liyong si itu nanti keluar ya iya 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 lagi urusan identitas Cina beribumi jatuh islam saya selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini burung yang harus memelihara seluruh alam selesnya ini dengan rahmatan delalami jadi maksudnya ini kan sebenarnya tidak ada perang identitas identitas kayak gini Pak Salati gue enak di Pak Salati punya mahasiswa Pak Salati itu ngebobinya pokoknya langsung enak kalau bergabung dunggino itu enak-enak kira karena daya gitu-gitu orang yang semacam Roso yang kayak Pak Nevi sama Blotong sama Ari Blotong itu selalu ide-nya kayak apapun Pak Nevi harus enggak setuju itu sama dengan Pak Nevi itu selalu tidak disukai oleh Mas Arno Surat-surat teaternya seampu-ampu-ampu-i Nevi acting itu mesti salahkan oleh Mas Arno orang menungguin yang ngurit nah orang yang dianiaya tiap hari itu kan pertama dia manteng, pertama dia normal, pertama dia jadi misalnya jadi misalnya tidak pertama ini kan Masya Allah Masya Allah jadi saya tidak menai terus subhanallah tidak menai Astagfirullah tidak menai Allah Allah tidak menai suuuuuh jadi orang yang sudah mentok penderitaannya dia akan keluar hasilnya tuh maka tahu takdir takdir takdir-takdir itu sebenarnya bukan yang sebuah kepada Allah tapi itu ungkapan rasa sakit yang terlalu lama itu takdir saya menunggu selanjutnya yang orang-orang lagi coba takdir mikir seraiso melawan seraiso sakit takbir takbir takhidung benggung mero tau takbir 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 seneng ini istirahat semikir apa-apa kejabat takbir ini saya belum masuk soal pemimpin sudah ya ojok pengen tadi pemimpin ngkuk nek kue tidak terkep pemimpin maluk neng nek kue jaluk tadi pemimpin dan itu yang saya jalani dalam menurut saya ini kan aku kudung urusi uang sambatan di wilayah migas, di wilayah pertamina di wilayah tambang di wilayah properti di wilayah perdagangan kemarin biadukai, semua sudah saya tampung segmented, segmented, kemudian naik sampai ke tingkat parpol-parpol yang berkuasa sampai ke tingkat presiden menko-menko tapi kan saya tetap menjalankan itu tadi ojo meneku aku keundang nang istana kue nang omahku murung karlang tak tompok sama gitu ojo rumah samut aku iki dilihanak semenikian yuraku banggang lo makan siang bersama atau makan malam bersama nang istana nang istana nang istana buah ambar ku makan bersama nang istana 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 jadi kue nang omahku rungkat tak tompok apa aku sungguh oh nang istana itu pengen dandan di indonesia nang kue pancang arung dandan di indonesia ayo bareng-bareng nang 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 c nang ini dan ada Ada komprehensi dan ada diagnosis dan terapi yang segemikian rupa yang harus kita lakukan di Indonesia. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Apalagi mereka semua ternak-ternak, ikan-ikan dalam pola. Sebenarnya kita sudah terbiasa menjadi burung-burung. Dan di maka ini kan Anda tuh boleh apa saja juga. Enak tau. Nyimbar bebas yang sebenarnya di seluruh dunia, di sepanjang peradaban dia maka ini. Tidak ada, di seluruh dunia tidak ada. Yang tersebut tidak ada. Nyimbar bebas itu lahirnya di sebuah taman di London, di kota London. Tapi ini tidak seperti ini. Tapi ini namanya nyimbar bebas. Dan aman, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian karena Anda lelah. Paling kejolan. Tidak ditanya kamu siapa, agamamu apa, profesimu apa, Anda ditanya di sini. Tadi malam kita di Angkasa Puraju Anda itu, Sing arek, sing cacile oke banyak. Nanti jam loruk demi, cacile ini ngopo joko. Mentel menung gelo miliki orang naimis, orang kemeria. Padu salaman, biyong moyang, lambung. Pipiku, cacile ini. Mungkin pasti jika, teka. Gek, sambungannya ini apa. Jadi kita harus mempelajari. Soalnya sarjana-sarjana psikologi harus mulitimai ya. Karena peristilanya bisa psikologis. Peristilanya kejiwaan dan rohaninya. Sambungannya kekuatan gue kataku kekuatan sambungannya. Sambungannya kepentingan, kepentingan apa. Sambungannya ke dunia, ke dunia, nopo kodokere ini. Nopo, bis. Nopo, bis. Sambungannya apa? Sambungannya biologi, biologi apa. Ini rambut-rambut. Ini rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara. Indonesia kita urus atau tidak enggak ditanyakan nanti di kuburan maupun di alam bahasa. Orangokok, mungkar nakil. Manrobuga, Allah Rabbi. Manrabi yukam, Amat Nabi. Ma kitabuga, Al-Quran. Kaifah Indonesia, ga ono. Ga ono berdang-dang Indonesia. Jadi mari kita pelajari kolipah. Kita pelajari kelapa. Jadi khilafah itu bukan memimpulkan. Bisa. Bersembuhan dengan kota kemimpulan. Tapi ini lho. Kalau ini, ini depan saya, namanya Amam atau Amami, nyarapku. Nekki, yamini. Tenganku, yasari kiwaku, kholfi guriku. Jadi kholifah kui, kuih, ning gurining, gustialah. Jadi, gustialah. Nekki, karokokok, kuih, melu. Karokokok, gustialah. Nek, gurining. Jadi, kuenya gegerik. Gurining, gegerik gustialah. Karokokanjeng Nabi, kuenya gurining. Mulanya, cita-citanya orang untuk ke surga adalah, wamangka, nayar, julikol, arogbi, barang siapa yang ingin berjumpa, dan bertatapan majar, dengan kuenya itu. Soalnya gegerik terus. Nah, suk, suk, gustialah. Setelah kita mumpung, ini jokum, tentu jenengan. Entah, gitu. Soalnya, kaya tanya gegerik terus. Karena kita ini kholifah. Jadi, makna harafianya, kholifah kuih, seng mengguri. Nek, kueh subbing, kuu macem-macem. Nek, sengguri masuk ke-dek. Nek, bahasa politik, kholifah itu caretaker. Wong sing gantemi, suksesor. Nek, sing gantemi. Jadi, kholifah itu, sing gantemi. Nek, nge-dek. Nek, pedos, orang nge-dek, nge-dek. Pedos itu bagian dari pekerjaan Allah. Langsung. Nggak ada sejarah, begitu juga angin, air, alam, itu bagian atau output langsung dari pekerjaan Allah. Malaikat termasuk. Tapi, kalau jen dan manusia, itu dia diberi ruang untuk nge-dekani kristi Allah. Gitu lah, right? Bisa bayangkan ya? Gini sing gantemi kristi Allah. Jadi, ini misalnya, gue kristi Allah mesti kayak kriana. Nek, gue kutu kentemi kristi Allah untuk memproses bikin anak. Ngerti maksudnya? Ya, gue kutu nyambut kalian atau berpajamu. Kan itu pekerjaan Allah sebenarnya. Yang nanti bikin janin, nempel di dinding-dinding kan Allah. Ini aku yang sih, kutu nyambut kalian kristi Allah, mau proses itu. Itu kok kristi Allah harus berjemur. Yang gitu. Gitu lah. Allah bikin panen, tapi kan gue kisip dudunan dulu. Kalau jenjur kristi Allah, kan gue kongan dulu. Ini kan? Ini bisa kita sebut kerjasama. Jadi, nek, jaringnya orang umum kan ya, kita yang berusaha, Allah yang membutuhkan. Jadi, kini nge-nge-nge kristi Allah untuk pekerjaan tertentu, konteks tertentu, wilayah tertentu, koordinat tertentu. Itu kita menggantikan Allah. Kita menjadi kholifanya Allah. Ini jahilun berarti kholifa itu artinya, aku nggawe makhluk sing ngeteni penggaweanku tertentu. Jadi, penggantian nengguli. Nengguli nge-nge-nge sejarah. Bisa terbayangkan? Bisa ya? Oke. Misalnya, kalau di Bancasila, sila kedua, ketiga, keempat itu fungsi halifah. Jadi, enggak usia lah, sing marah, keperkabun sila kelima, kehasilan sosial bagi Surat Indonesia itu Allah. Tapi kan, penggantian nge-nge-nge pendidikan, sila kedua, kayak universitas, kayak pesantren, bangun, benung soal, anak muda, dintasi muda ini bisa adil dan berada. Dan itu kan, kalau setelah itu baru dipilih orang-orang dari dunia pendidikan mau saat-saat naiki, pintar kaya, punya eksportasi ini itu, maka dia membuat institusi atau ketokohannya sendiri di sila ketiga. Dengan syarat, mereka harus bersatu untuk negaranya. Makanya dia bersatuan Indonesia. Parpol, ormas, tokoh, publik figur, semua itu sila ketiga. Nah, itu pekerjaannya Allah sebenarnya. Tapi manusia disuruh menggantikan Allah. Gendani. Karena dia kualitas. Sila ketiga, ini yang bikin pemerintah, yang produksi pemerintahnya. Sila keempat. Sila keempat, sudah dirumuskan, pemerintahanku harus melalui proses yang namanya musyawarah dan mufatkan. Sampai hari ini, belum tercapai sila kelima. Allah belum mengabungkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, soalnya tidak terkabul. makanya kita harus otokritik. ini, ini, kalau orang isa-isa itu lagi sila keempat, di pemerintah ini. Ini musyawarahnya malah karobatnya komunis Cina. Kalau perwakilan ini malah, malah menjaluk reklamasi. Sampai dulu deh. Berarti ada yang gak bener nih dengan pemerintahan kita. Nek ngunu ketoh, eh pabriye seksawah ya ini. Iyelenggade pemerintahani. Pabriye sila ke tiga tadi berarti parkolnya. DPRnya, kan gitu ya. Nah, pabriye kalau orang tahu bener. Berarti pendidikannya. Berarti pendidikannya. Eh? Ya, umes ya. Lebih, kalau kita, kalau kita pakai cabang sedikit ya, menunjukkan dia. Kita kerjakan sedikit. Apa ini sebuah negara republik? Hanya karena ada pilkada, ada pemilu, ada pemerintahan kias politikal. Apakah sebuah entitas itu hanya ditentukan oleh salah satu faktor atau seluruh faktor? Lebih penting mana aturannya dengan pelakunya? Pak Alias. pemerintah, pemerintah, pemerintah penting di mobilnya kalau supirnya. Ya, sejapang ya kalau pentingnya ingin, ya. mending bisa nggak mobil berlaku sesuatu kepada supir? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi bisa nggak supir berlaku sesuatu terhadap mobil? Jadi, sebenarnya siapa yang diberinkan? Jadi, mobilnya apinya kayak ngopok bisa kok tabrak? Ya, bensinnya kebaik kayak ngopok bisa kok bocor? Ya, begitu. Jadi, sopirnya dan yang mengelola mobil bisa mengkorupsi, memanipulasi, mengesploitasi, merusak mobilnya. Jadi, sistem sebagus apapun ternyata tetap tergantung kepada pelakunya. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Masa orang aturan pembatasan nggak milik orang-orang ini. Eh, tiba, kok orang-orang ini. Utang dunia itu itu sepira cocoknya kok orang-orang undang-undangnya ini. Utang ini ditambahin negara tambahin Arab teko misal 500 rombongan ini. Dan semua bangga. Ini karena cemas karena ada cinaisasi di Indonesia maka Raja Arab datang dan puji-puji habis. Kui takkan Daniel. Kui roja Arab kui siap-siap dari ini Arab gayomah ini kemana ini. Supaya suatu hari kalau ada kudeta di Arab Saudi dia lari ke sini. Bener. Bener. sinamu ke Arab lagi kalau yang lupo. Nanti dia minta suarkanya ke sini. Itu satu. Yang kepentingannya kedua adalah lo ini ke Indonesia malah lo ini cedak karwiran orang-orang Arab Saudi. Maka dia sogok dengan uang banyak. Leksak ini bayang lo ketek kok dikirim pungguan semuanya kayaknya. Ayo retek nih lo. berdasar dikirim berkeranjang-keranjang buah. Sekarang lo keranjang apa wali lo pungguan ayo retek nih lo. Tintai pungguan yang suargo susuk merampok. Terus diakali kita diakali diakali kata ini kok ada inisiat itu menunggu malekat ribuan. Gitu. Ya tunggu si aliannya. Kalau kita belok sedikit ke situ mohon kita analisisnya jangan pokoknya jangan lebay jangan kumunan gitu kalau kita lari ke sana. Oke. Jadi teman usia dari khalifat kepemimpinan dan sosial tadi sekarang kita shortcut sedikit. Eh sambil saya minta resumo berikutnya ya supaya bisa sambung ke sisi konteks yang lain. Jadi ini loh Kiamat selalu disebut oleh di dalam Al-Quran oleh Allah hari di mana tidak ada siapapun yang bisa menolongmu. Bapak muraiso mbok muraiso dulur muraiso ponco muraiso bahkan dari sebut tidak ada persahabatan. Rana korusi rana nepotisme rana. Dan itu diw-dew bareng-bareng. Apa dia diwi 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 dikati diwi rana diw-diri diw-diri jadi sebenarnya kalau kita ngomong sang gantaran pikir aja banget banget menolong sebab Indonesia rumah sang Indonesia lemah itu tanah air ini milik siapa? milik siapa? milik Allah milik lah rumah samu sing duwe menang lain loh dia mulai gue cedak-cedak gue kalau sing duwe sampai gue diperang apa apa di Indonesia ini kan sudah jelas manusianya lembut ramah sampai hari ini dan juara senyum seluruh dunia jadi sudah ada penelitian bahwa bangsa yang paling banyak tersenyum dan sangat gembira jauh bangsa Indonesia dan itu tidak ada hubungannya dengan miskin atau kaya diri yang apa apa ya cengengesan selalu tersenyum kober nyopo piambakan niki yang gitu di luar diri anong ayo elum enggak aja yang enggak usah pecah kan gitu berpilong punya dinti sendirian ini kan lagi naik apa kan gitu Indonesia itu sampai hari ini makanya saya itu enggak takut enggak takut sama masa berlangsung ini tadi kalau anda hidup seusia anda di tahun 70 yang ini gimana nuansa 70 yang ini gimana terakhir lagi sopor yang lahir ini sopor yang murug yang mengiring anda bermain musik membuat lagu-lagu kayak gitu tadi sopor lagu-lagu jadi orang ini jadi ini jenis vlog song zaman seman seman vlog song cuman ngomong gak bisa ya vlog song kayak lagunya yang dinyanyikan Johnny itu kan semua juga disamun sama nanti converse tuju nek converse lah untuk nanti pira itu lagu converse ini converse ini akai lu tuju tuju kayak enak kan lantai orang jawa semua ini ini tadi yang sebut musik puisi jadi saya inget tahun yang pertama kali membuat musik puisi itu nyonsew saya jadi aku ini ngeke rejekiwa ngopetan jilbab jilbab tak berjuang ke sing jilbab sak kuda balik ngomuruh ngomuruh aku gak lalutan jilbab waktu itu kok gak rejeki lalutan jilbab dimana mana waktu itu gak ada ramai jilbab aku ani keliling kemana mana bikin pementasan dudulnya lalutan jilbab dan pemainnya tuh ratusan emak yang saya kasih jilbab di panggung jadi aku wani ngomong lautan jilbab saya ini gomun jilbab kok hani ya ini ternyata dikabulkan jadi saya bisa 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 jilbab bisa 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 ternyata ternyata masih ngerti neng kuis biar dia masih ngerintes itu lagi simpan belum hampir semua model-model acara tayangan di tv dari talk show yang seperti itu kemudian ada lagi ngomong satu menit menit kuis yang pertama gak bisa aku ngelintes kuat dari aku yang nandur wong-wong yang panen terus aku ngelintas ini aku pancet melarat aku orang lomsak orang lomsak aku rap rompes aku mengeguyur saya cuma mempertahankan nasib saya tapi saya tidak menganggap itu jelek tidak apa-apa memiliki banyak memiliki ponsel itu pernah punya teman mendirikan mesjid di Jember kuwedir dan itu uang pribadi begitu jadi mesjidnya diresmikan oleh gubernur Jawa Timur dan Pangdam panitia setempat itu laling ke undangan nang simbiaya itu jadi simbiaya itu terkenang Jember orang bisa mau bumi pagi ini mungkin orang orang tidak 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 seharapnya undangan percaya yang biaya 100% aku Indonesia ini kira benar asal waktu kebukaan kemeng 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 supaya pijatuh dengan ini ini meningkatkan iman dan takwa dan itulah nasibku di publik ini banyak hal yang menyusah ulay yang saya rindis biar itu ramah kemeng nombang isin dan radio ramah kemeng tv ramah kemeng dandang pulau kemeng tidak ada kaya kan yang naik sepertinya rilir-rilir rokok kabel disikat pembuati pernah akhirnya saya kewap selawat selawat dan punya gengsi untuk berselawat dan sampai setiap presiden punya grup selawat dan bikin dan pimpinan aku yang ini ini gak ketak ini lagi yang saya menik saya bikin gerakan selawat hari kedua setelah atur turun dan keputusan itu keputusan peradaban keliling pun saya belum bisa selawat terima kasih sampai tola al-badru kalau selawat badan itu pun tola al-badru dikali kontestan kedua di terkadang dikali karena tola al-badru al-e'na bahasa indonesia basuki apa cahaya purnama tola al-badru cahaya purnama tola al-badru cahaya purnama basuki cahaya purnama minyak basura terima kasih Sayang saya pertama mengasuh Abit itu ya gini, gini nih lagunya. Ya gini tadi, ya cuman gitar kacu Abit saya bawa fruit. Neng aku mau menang, lu gak kue terlalu kagum berlaku. Maksudnya aku bisa main fruit ya. Maksudnya berdua putas sama Abit itu, aku fruit Abit kita. Terus ngomongannya juga kayak saya menangkan buntel. Itu karena Abit belum punya mental untuk berani tampil. Jadi untuk sekian kali saya kemenin naik panggung, begitu dia sudah berani, saya tidak ingin naik lagi. Dan Abit juga gak putus saya lagi. Abit ya termasuk, saya tidak turku gak. Aku gak rumah ekor tunasin aja transis energi-nya, tapi asyabul kedai dulu. Itu2 jes. Eko sehingga lagi gitar kan. Itu nenggudek leek. Lepas itu jes dari kamar, sudah mau jes. Terus adiknya Pak Karta yang berusaha meninggal kemarin namanya Oso. Karena Oso dulu yang bagian dipinun kopi, yang dua sepokoknya yang nyeratemi beliau ini. Terus kita manjakan, kita nggak merokok, nggak apa-apa, selalu bisa beliin jandil. Beliau aktil berfabung, aktil jatuh lagi. Terus lama anda ketemu, Epit turun dari mobil mau tentas di tim, Oso dari jauh. Eh, Mas Epit. Wah, ini deh Mas. Mas Epit. Sudah slow motion, kaya. Mas Epit mulai, kaya. Terus, Epit. Oh, long show, adik-adik. Harap-peyar pelukan, ya. Ya, jadi ini kita... Saya itu sebenarnya ingin edit saya tak di sini kapan-kapan. Karena bagaimanapun saya tetap tercinta sama dia, saya tetap sayang sama dia. Dan semua hal-hal yang mungkin menyakiti saya itu adalah apa, kayu bagar untuk sebaik cintaku makin membaru. Kita teruskan khilafah, masih sedikit ya. Jadi sekarang, yang nomor satu itu menurut saya adalah memastikan khilafah Anda. Memastikan do'an itu hal-ibah yang berada di belakang kumuh Allah, menempur jejak taufit dalam hidupmu. Nah, aplikasinya ke dalam hidup Anda, kita sebut saja takwiyatul maknya. Takwiyatul maknya. Takwiyatul maknya. Takwiyatul maknya itu, pastikan bahwa kamu mendapatkan sesuatu dari maknya yang membuat etos kerjamu meningkat di kantor atau di tempat kerja. Membuat hidupmu lebih tenang di rumah tangga, membuat kamu lebih dewasa dan lebih jemlah, membuat kamu lebih cerdas, membuat kamu lebih bisa menjadi penyeimbang dari lingkungan hidupmu. Kan maknya ini salah satu cirinya adalah keseimbangan. Kenapa Anda bertahan sampai berjam-jam? Itu karena, nomor satu, karena Anda mengalami keseimbangan mental. Keseimbangan mental, spiritualitas, intelektualitas, mentalitas, apa semua Anda mengalami keseimbangan. Makanya bertahan lama. Jadi ini orang percaya, ngatik kau, ngirim. Kau tahu ini, lunggau ini. Lunggau ini. Kau kira-kau bertahan berjam-jam-jam ini. Nah, mentalnya orang Indonesia itu ngini-ngini. Amasih ini, amasih ini, amasih ini. Berpikirnya enggak seimbang? Miring. Anggerwis seneng ahok, ahok nabi. Anggerwis ora seneng ahok, ahok kisah tangan gitu. Iya lah. Anggerwis pro habibrisik, habibrisik ting nului rosul. Jadi kita enggak punya keseimbangan berpikir. Padahal di sini kita selalu belajar seimbang dan API kita akui, LA kita akui. Semua ada baiknya dan burunya. Tapi meleh siapa, Cak? Aku enggak meleh, aku enggak meleh. Seandainya sampai di DKI. Seandainya seorang DKI, ya saya datang ke TPS. Dan tidak seorang pun bisa tahu siapa yang saya pilih. Bahkan tidak seorang pun tahu saya mau milih apa tidak. Apakah kalau saya datang ke TPS, pasti memilih. Bagaimana kalau aku berpikir, apa pilih KPM Sakim? Pemindiri seki, Yohane. Jari bebas dan rahasia. Tapi di tahun ini terus lah, kurang rahasia. Disuruh bersikap dan tegas. Lebih tegas, menurut aku ada lain mulai. Kan gitu ya, seorang DKI. Jadi sekarang diperkuat. Kepastian-kepastian atau hikmah-hikmah ya sudah menunjukkan Anda. Aku rasa ngurumi sama kamu soal ini. Aku rasa ngurumi ke gue. Ngopulnya mungkin lu yang enak makannya aku. Misalnya ini, kalau belokong-belokongan gue yang di rekening ini, dibandingkan ke rekening gue yang terharul. Dari sepuluh ribu ke sepuluh ribu lah. Dari sepuluh ribu lah. Dari satu ke dua ratus ribu lah. Paling-paling. Sementara ada anak-anaknya itu gimana sih? Dari sepuluh ribu lah. Ada anak-anaknya yang coba sahabat itu Dari tanah semuanya. Dari penyewaan mobil. Dari toko material. Aku memang bongong berita anak-anaknya. Jadi saya harus pegang. Apalagi gue berita macam-macam. Pokoknya, pokoknya Bangun, Bangun. Bu ya, pintar. Saya cedas. Karena di dalam kataan Bangun terkandung semua. Terus aku bisa dimalakan Dari sepuluh ribu ke dalam kataan Bangun. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maya, 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 maya. Memang bener. Dan itu ada klausurnya. Ada klausurnya. Jadi kalau melayang di mandir. Melayang di mandir. Ada badai dengan orang. Mereka tidak bilang yang mereka ucapkan dalam nama gurunya. Yang jelas sangat alim dan sangat juhur. Imam Fatim. Ibu itu meningin ini. Iman. Imam Fatim. Iman Fatim. Terus gusmus. Gusmus lampu. Dari Bagauni tengah-tengah laut Kapalimati. Gusmus harus nangkipu di cinta. Kapalimati rasa terus. Terkatung-katung. Sembamu semunggah. Banu. Banu. Terus. Ceritain-ceritain yang anak jemur ditanggap oleh gitu. Ini bukan soal saya. Ini Anda harus punya hubungan sama Allah. Harus punya hubungan sama Allah dan jangan punya masalah dengan Allah. Itu saya tahu baga namanya. Baru-baru beli itu. Itu kejadiannya malam tahun baru-baru ya. Di pasar. Nah dia itu. Ikut kelapanan ada banyak acara gitu. Tapi acara itu Isro gitu. Itu berabrik sama Garnison sama Tentara. Maksudnya dia mau di ini dikejar sama Tentara dia lari terus sampai pada titik dia sudah tidak kuat lari tinggal dipendong sama Tentara itu. Dan ketika tinggal tup kiri dia memanggil Baru Tidak lor tiba-tiba dia sudah lompat 15 kilo dari situ di depan rumahnya. Bisa ditiru. Ini mandar ini ada klausulnya sendiri. Iya ini siap bakarin ini jadi kalau ketemu saya itu selalu nangis. Selalu nangis. Dan ketika saya ke sana ya kita ke sana ke mandar nanti dia berat kamu melup saya usmintan-antean kayak gisus lagi LGBT lana. Tidak pernah tahu ya saya tidak pernah menerawatisir diri saya ya saya selalu bilang sama anda that is not me that is Allah ke bukan saya sama sekali. jadi jangan pernah ada yang berpikir anda maupun siapa pun dihormatnya bahwa ada kultus individu di sini. Dan jangan dipikir saya padan diputuskan atau tidak diputuskan. Orang-orang urusan itu. Kita bertauhid benar-benar kepada Allah dan percaya sama Ustaz kugus jalan kayak keajaiban ke masing-masing anda. Dengan gayanya yang beda-beda dengan simbolnya yang beda-beda kita menemukan bulan. Bulan itu ikutun bahasa jiwa dan kursi Allah apakah pakai warna pakai kata pakai simbol simbol yang lain. selamat menikmati.